Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan ia tidak bisa berenang Sekali nyebur rasanya seperti ingin mati Di atasnya ada sebuah jembatan Namun tiang jembatan yang curam Tentu membuatnya tidak bisa keluar Lalu mengapa ia bisa terjebak sampai di sini Kemarin, ia berada di sekitar jembatan itu Mencoba untuk bunuh diri Namun entah bagaimana ia bisa terdampar di pulau itu Nampaknya Tuhan belum ingin ia meninggal Dan ingin mempermainkan kematiannya Ia pun tiba di pulau itu Malah sekarang ia tidak ingin mati Setidaknya karena ia terperangkap di sana Ia tidak perlu melunasi utangnya yang banyak Handphonenya juga rusak tercebur air Tidak ada yang bisa mencarinya Tak apa meskipun diare Tak apa meskipun menderita Siapa takut akan semua itu Dia mengambil kayu untuk menyalakan api Setelah mencoba selama setengah jam Ia menyerah Kemudian menyalakan rokok dengan pemantik Dan beristirahat Ternyata di pulau itu Banyak sampah yang dibuang orang Tidak bertanggung jawab dari atas jembatan Banyak peralatan sehari-hari Ia pun menarik sebuah perahu bebek terbengkalai Lalu mengisi bagian dalamnya dengan rumput Sekarang ia memiliki ranjang Tak perlu ditanya Pasti lebih lembab daripada kamar kos Namun pria itu mulai gusar Setelah makan jamur hidup untuk sekian hari Ia merasa sangat hambar Dia ingin makan daging Namun Setelah berburu ikan Menangkap burung Memanjat pohon Tak satupun yang ia dapat Dirinya yang malang Hanya bisa menikmat jamur hambar itu Sampai suatu hari Ia keramas di pinggir sungai Saat sedang keramas Muncul beberapa ikan mengapung di permukaan sungai Ternyata mereka keracunan sampo pria itu Akhirnya Malam itu ia pun bisa makan ikan bakar Meski ada sedikit rasa samponya Namun ia tetap memakannya dengan lahap dan puas Bahkan sampai ke tulang-tulangnya Tengah malam Ada sekor burung diambia memakan tulang ikan sisanya Paginya ia melihat burung itu telah mati keracunan Baiklah Burung bakar nampaknya lezat juga Meski tak ada rasa asin dari garam Namun ia masih bisa merasakan rasa dari ikannya Hidupnya semakin hari semakin borjuis Beberapa waktu pun berlalu Hidupnya semakin bergaya Ia bahkan menggunakan buah pinus untuk bermain golf Permainannya para konglomerat Hari itu di hutan Ia menemukan sebuah benda Sebuah bungkusan mie kacang Ia melihat gambar mie kacang di atas bungkus itu Muncul sebuah hasrat dari dalam lubuk hatinya Dia ingin makan mie kacang Setiap tidur ia selalu bermimpi tentang mie kacang itu Wah Aroma dari mie itu Benar-benar membangkitkan selera Setelah terbangun Ia bertekad untuk membuat mie kacang Ia memetik beberapa tumbuhan Mengambil setumpuk rumput yang entah jenis apa Semuanya ia tumbuk Lalu menuangkan air Mengaduk layaknya membuat adonan Namun segenggam tanah hitam itu tak kunjung menyatu Setelah setengah hari berjuang Ia hanya bisa makan ikan bakar saja Suatu hari saat ia sedang tidur siang Ia mendengar beberapa ekor burung Membuang kotorannya di atas perahu bebek Tiba-tiba ia mendapat pencerahan Ia mencolek kotoran burung itu dengan tangannya Melihatnya dengan teliti Jika burung memakan tumbuhan Maka di dalam kotoran mereka Pasti ada bibit tanaman yang tidak tercerna Ia pun juga bisa memanen tumbuhannya Ia pun segera mengeruk semua kotoran itu Setelah terkumpul Ia pergi ke tengah pulau Mencari tanah yang mengandung cacing Di sana ia mulai menanam kebunnya sendiri Ia setiap hari mengumpulkan bibit Lalu disebar ke atas tanah Karena takut tanamannya dimakan burung Ia pun menggunakan jasnya Untuk membuat sebuah orang-orangan sawah Tiga bulan berlalu Ia telah menjadi seorang tarzan yang handal Ia sekarang memiliki rutinitas hidup Semakin lihai memancing ikan Setiap memancing pasti selalu dapat Ia juga dapat dengan mudah memanjat pohon Lalu mengambil telur burung Dan menggorengnya di atas sekop bekas Ia juga menggunakan kaleng bekas untuk menyeduh teh Menggunakan botol parfum bekas untuk mengambil keringatnya Dan meneteskannya di atas ikan Untuk menambah cita rasa Tanamannya pun mulai tumbuh Setiap hari ia mengumpulkan barang-barang bekas di seisi pulau Siapa tahu ada sampah yang dibuang orang Dan masih dapat dipakai Sampai suatu hari Ia tiba-tiba menemukan sebuah botol bir kosong Di dalamnya terdapat secarik kertas Apakah ini surat dalam botol? Ia mengambil kertas itu Ternyata hanya berisi sebuah tulisan kecil Halo, halo Tiba-tiba ia teringat Ia pernah menulis di atas sebuah pantai Dengan kata yang sama Yaitu, hello Apakah ada yang membalas pesannya itu? Kemudian, ia mengganti tulisan, hello, tadi Menjadi, how are you? Apa kabar? Hari kedua, ia kembali menemukan sebuah surat botol Bertuliskan Fine THANKUNU Aku baik Bagaimana denganmu? Aku yakin kalian semua bisa menebaknya Apa kalimat selanjutnya? Surat botol itu menunjukkan Bahwa ada seseorang yang diam-diam mengamati kehidupan primitifnya Hari itu juga, ia melihat tanaman jagung yang ia tanam Telah tumbuh sebuah jagung kecil Ia senang bukan kepalang Tak habis pikir, entah dari mana Pulai tersebut kedatangan satu orang Ia adalah seorang pengantar makanan Ternyata dia memberi si pria tiga piring kecil mie kacang Dengan rasa original, bawang, dan seafood Serta beberapa cemilan Sepertinya dia adalah orang yang mengirim surat botol selama ini Ia sangat mengerti si pria Namun setelah berpikir Ia malah mengembalikan semua mie kacang itu Sembari berkata ke si pengantar makanan Aku memang ingin sekali mie kacang Namun jika keinginan itu mudah untuk didapat Maka sudah tidak ada nilainya lagi Hari berikutnya, ia kembali mendapat surat Di atasnya tertulis Iam SORRY, maaf Waktu pun berlalu Semua hasil kebunnya telah panen Ada timun, jagung, kacang kedelai, cabai Ia mempreteli jagung itu Menumbuknya hingga halus Lalu tambah air dan mengaduknya Menggunakan botol surat tadi untuk menggiling adonan Kemudian ia potong menjadi sehelai mie Lalu direbus Lalu ia menggali sebuah bumbu mie kacang yang telah lama terkubur Dan ditambahkan ke atas mie Sebuah mie kacang dari pulau terpencil Kini siap disantap Sembari mengaduk, ia pun terisak Dan setelah menyantap mie buatannya Air matanya pun mengalir Keinginannya pun terwujud sudah Sembari makan Pria itu menangis terharu Selam ini ia merasa bahwa apa yang ia lakukan selalu gagal Namun sekarang Ia berhasil mewujudkan Sebuah mukjizat yang hebat Saat itu juga Dari kejauhan Seorang wanita menggunakan lensa kameranya Mengabadikan momen mengharukan pria itu Wanita itu adalah sahabat jauh dari si pria Dia sudah 3 tahun Tidak keluar dari rumahnya Kamarnya yang remang-remang Terisi penuh oleh sampah Hidupnya benar-benar tidak lepas dari rumah Ia bangun jam 8 pagi Sarapan makanan kaleng dengan 172 kalori Jalan 3000 langkah di depan dinding Jam 9 buka komputer dan online Jam 12 setelah ibunya keluar rumah Lalu ia pergi mandi Siang hari ia menyantap sebuah roti dengan 525 kalori Kemudian berjalan 6000 langkah Lanjut online sampai malam Kemudian tidur jam 9 Setiap hari ia tidur di atas tumpukan bubble wrap Ranjangnya berada di dalam lemari Kadang saat ibunya bertanya mau makan apa Dia menjawabnya melalui SMS Lalu ia kirim ke ibunya Masakan ibunya Diletakkan di depan kamarnya Setelah ibunya pergi Barulah ia mengambil makanan itu Ia juga memiliki sebuah kamera yang sangat panjang Di Seoul setiap tahun diadakan latihan pertahanan udara dua kali Dan saat itu semua mobil yang melintas harus berhenti Wanita itu menggunakan kameranya untuk melihat keluar Itu adalah rasa penasarannya terhadap dunia luar belakangan ini Namun suatu kali ia melalui lensa kameranya Melihat ke arah sebuah pulau yang tidak pernah ada orang sebelumnya Ternyata ada sesosok pria di sana Dan ia sedang ingin bunuh diri Ia mundur sembari terkejut Tidak berani melihat Malam itu adalah insomnia pertamanya Karena tidak tahan Ia kembali melihat kameranya Melihat bahwa pria itu masih hidup Ia pun lega Sejak itu setiap hari ia selalu memperhatikan Semua gerak-gerik pria di pulau itu Melihatnya menarik sebuah perahu kapal Melihatnya menulis Hello di atas pasir Tertawa dengan kotoran burung di tangannya Sepanjang hari mencium bungkusan mie kacang Setelah memperhatikan beberapa bulan Muncul sebuah niat dari hatinya Untuk berbicara dengannya Akhirnya Wanita itu mengumpulkan keberanian Dan membuat sebuah surat dalam botol Di tengah malam Saat orang tuanya tertidur Ia diam-diam pergi Ke atas jembatan Lalu membuang botol itu ke atas pulau Setelah menunggu tiga bulan Si pria baru menemukan surat botol itu Lalu membalas suratnya dengan menulis How are you? Ia sangat senang Tidur pun sambil tersenyum Keduanya mulai berkomunikasi dari jauh Ia pun jadi lebih banyak menghabiskan waktu di luar Melihat indahnya kehidupan Karena mengetahui pria itu ingin makan mie kacang Ia pun menelpon seorang kurir makanan Untuk memberikannya mie kacang Tak disangka ia malah menolaknya Pesan yang dititipkan pria itu kepadanya berisi Mie kacang memang menjadi harapannya Tapi ia tidak enak hati untuk menerimanya Wanita itu sudah lama tidak mendengar kata Harapan Keesokannya Setelah sekian lama ia pun keluar dari kamar Dan berbicara kepada ibunya Meminta ibunya untuk mengumpulkan beberapa bibit jagung Sejak itu Ia mengikuti si pria Bersama-sama menanam jagung Benih si pria pun tumbuh Tumbuh menjadi sebuah jagung Dan akhirnya bisa menikmati mie kacang Melihat tangis haru si pria Ia pun ikut terharu Sembari meraba foto pria itu Malam itu ia tidak tidur di dalam kamar Ia tidur di bawah sinar bulan Hidupnya semakin bercahaya Sampai suatu hari Pria itu menulis kembali di pasir WHO are you? Siapa kamu? Pria itu ingin berkenalan dengan dirinya Namun ia takut Sebab ia sudah lama hidup sendiri dan kesepian Ia pun tidak membalas pesan si pria Hari berikutnya Si pria mencari surat botol itu kemana-mana Namun ia tidak menemukannya Ia pun menulis kata Why? Mengapa? Wanita itu melihatnya Sangat tidak senang Ia pun tidak mempedulikannya Pada malam beberapa hari berikutnya Badai melanda seul Pria itu dilanda bencana Ia ingin menyelamatkan kebunnya Namun semua tanamannya habis terseret air Air sungai pun meluap Menyeret perahu bebeknya Bahkan tempat tidurnya pun lenyap Hari kedua Si wanita tidak tahan untuk terus menghindar darinya Ia pun melihat tampang si pria yang telah kehilangan semua miliknya Ia menjadi sedih Saat itu juga Sekelompok petugas kebersihan muncul di pulau itu Dan ingin membersihkannya Setelah melihat si pria Mereka menyuruh si pria untuk meninggalkan pulau itu Pria itu tidak mau Setelah berkejaran Petugas kebersihan yang berjumlah banyak itu Akhirnya berhasil menangkap si pria Mereka tidak mempedulikan tangisannya Tidak mendengar semua permohonannya Memaksanya untuk mengenakan baju Lalu membawanya pergi Melihat ekspresi putus asa pria itu Sebelum meninggalkan pulau Si wanita tiba-tiba tergerak Untuk menyelamatkannya Kini hatinya bersemi cinta Dirinya pun tidak takut lagi Dia membuka pintu rumah Lalu pergi keluar Langkah kakinya Bagaikan seekor kuda yang berlari bebas Sementara itu Si pria ditelantarkan di pinggir jalan Sendirian Ia adalah raja di pulau itu Namun di tengah masyarakat Ia adalah seorang gelandangan yang hina Ia melihat sebuah gedung berlantai 63 Di sana pernah menjadi tempatnya untuk mengakhiri hidup Ia pun menaiki sebuah bas Kembali pergi ke gedung itu Ia mengambil dompet lamanya Menempelkan kartu di mesin Dan ternyata berhasil Ia pun menangis sambil tersenyum Sedangkan si wanita masih terus berlari Melihat jejak sepatu pada botol Mendengar dari orang sekitar Ia tahu bahwa di dalam sebuah bas Ada seorang lelaki gelandangan yang aneh Ia pun mengejar bas itu Namun bas itu telah jalan Ia tidak bisa mengejarnya Hanya bisa terhenti lalu menangis Ia tidak berhasil menyelamatkan pria itu Dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya Ia pulang sambil menangis Berjalan seperti mayat hidup Tiba-tiba alarm pun berbunyi Ini adalah latihan pertahanan udara Dan saat pelatihan Semua mobil harus berhenti Dia pun kembali Memunculkan raut wajah tersenyum Dan mengejar pria itu lagi Akhirnya Ia berhasil naik ke bas itu Di tengah penumpang yang tercengang melihatnya Ia melihat sosok pria itu Yang sedang berlinang air mata Ia berjalan perlahan menuju pria itu Berbicara padanya Ia menggunakan bahasa Inggris Memperkenalkan dirinya Lalu bertanya pada si pria WHO are you Siapa kamu? Mendengar perkataan itu Si pria pun tahu Bahwa ia adalah sosok yang selama ini Bertukar surat dengannya Pria itu melihat wajah si wanita Ia pun tersenyum Setiap manusia memiliki sebuah pulau kecil di hatinya Mungkin ada kalanya pulau itu terisi penuh oleh sampah Ada kalanya dilanda badai ganas Namun jika kamu menanam pulau itu dengan bunga Maka percayalah Suatu hari Malaikat pun akan terharu Setelah menyaksikan sampai sini Apa tanggapan kalian terhadap film ini? Aku tunggu komentar dari kalian Buat yang suka jangan lupa like ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton